Motor kosong pemirsa masih nyaksikan warah basa Cirebon. Pandemi COVID-19 sangatlah mengaruhi macam-macam sektor di Kabupaten Cirebon, jumlah investor gedik mudun. Bahkan realisasi sing investasi selama siji semester cuma mencapai patang 10%. Di tengah pandemi COVID-19 sangatlah pelayanan perizinan di dinas penanaman modal, lahan pelayanan satu pintu, DPM PTSP Kabupaten Cirebon lumayan sepi. Lui-lui jumlah investor Kang Manjing relatif mudun dibandingkan tahun sederungnya. Kehitung Sengawit Maret Wingi, investasi di Kabupaten Cirebon mudun. Tapi kondisi kuon beli cuma dirasakan di wilayah Kabupaten Cirebon ngelainakan hampir KB daerah di Jawa Barat. Kepala DPM PTSP Kabupaten Cirebon, Sugeng Darsono, ngejelasakan realisasi investasi sampai siji semester kien mudun. Cuma nyapai patang 10%. Sedangkan yang tahun sederungnya, selaui persen realisasi investasi wis kecape selama 1 tribulan. Bagian mengkenen DPM PTSP Kabupaten Cirebon bakal terus berupaya kalau ngelakukan pirang-pirang program layanan ambil mulia akan maning investasi. Sudah dirasma di RCTV Cirebon. Pemirsa kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Cirebon nambah siji uang. Tadi selama masa pandemi, kasus positif nyentuh angkat telumpul uang. Sejeni iku Dinas Kesehatan Gedik nyebut pasien waras nambah lorok uang. Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Sangalas ngerilis data penambahan siji kasus positif anyer di kota Cirebon dan lorok pasien waras selasa awan. Sekian jumlah pasien positif sing waras nambah lorok uang pasien, dadi total pasien corona sing waras di kota Cirebon dadi telulas uang. Kepala Dinas Kesehatan Edy Sugiyarto ngebenerakan aneh perubahan update data kasus COVID-19 Sangalas di kota Cirebon. Jumlah sing waras ternyata lori ake sing pasien kasus anyer terkonfirmasi positif. Dadi jumlah pasien positif aktif tinggal di malas uang. Kepala Dinas Kesehatan kota Cirebon nambah akan gugus tugas wis bekerja baring lakuakan testing, tracing, isolating, dan treatment masif. Sing hasil testing pirang-pirang Dinas Sindikit, penambahan kasus positif siji terjadi ning Astana Garit, Kecamatan Pekalipan. Sementara iku angka kesembuhan kasus positif COVID-19 Sangalas ning wilayah telu Cirebon ngecapai sangang puluh enam persen. Gugus tugas COVID-19 Sangalas ngarep nama masyarakat luwi bisa melui aturan pemerintah terkait protokol kesehatan supaya kasus positif ning kota Cirebon bisa terus ditekan. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon Informasi sejeni bakal kulah sampai akhir saya wisat jadani, kita tetap tengah Arabasa Cirebon.